Ya ini sebuah tonggak bersejarah yang dicatatkan oleh pemerintah Indonesia yang pada 4 Februari yang lalu Senin menandatangani Mutual Legal Assistance atau MLA sebuah kerjasama yang sudah lama dinantikan penegak hukum di tanah air. Diharapkan dengan kerjasama Mutual Legal Assistance atau bantuan hukum timbal balik ini ruang gerak pengemplang pajak bisa dibatasi. Kemudian mereka yang menyimpan hasil korupsi kemudian juga hasil pencucian uang di Swiss ini bisa dilacak. Selengkapnya seperti apa akan kami ulas untuk Anda dalam senjata baru Republik Indonesia berantas kejahatan pajak berikut ini. Nah mengapa Swiss? Anda mungkin masih ingat kasus Swiss Leaks di tahun 2015 laporan investigasi International Consortium of Investigative Journalists Pada saat itu mengungkap dugaan penggelapan pajak yang melibatkan 106.000 klien dari 203 negara dengan total 100 miliar dolar Amerika Serikat. Nah yang terkait dengan Indonesia diperkirakan angkanya pada saat itu adalah 134 juta dolar Amerika Serikat. Nah namun pamor Swiss ini sebagai negara swaka pajak atau tax haven terus memudar. Dari porsi global 45 persen di tahun 2005, 10 tahun kemudian di tahun 2015 tergerus angkanya ya porsinya masih menjadi 28 persen saja. Nah menurut penelitian ini penurunan jumlah atau pamor Swiss ini akibat terungkapnya sejumlah skandal penggelapan pajak yang melibatkan perbankan Swiss. Selain itu juga karena langkah pemerintah Swiss yang melakukan pelonggaran kerahasiaan dan menjalin kerjasama dengan sejumlah negara termasuk dengan Indonesia. Untuk menyaksikan video lengkapnya silahkan klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Alin Biratmaja, CNBC Indonesia Beyond Business.